Hai assalamualaikum teman-teman malam ini isti mau ngasih lihat ke teman-teman hasil berburu isti tadi siang nah teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya siput seperti ini ini namanya siput Sihi kalau orang-orang pinggir pantai balikpapan sini bilang siput Sihi dia nempelnya di batu-batu karang teman-teman ada yang dipasir-pasir juga cuma jarang yang dipasir ya ini tadi isti berburunya sekitar jam satu siang teman-teman di pesisiran pantai BTN nah dia itu jangan ngambil yang di pesisirnya ya karena pesisirnya itu sudah dia nempel-nempel di batu-batu yang sudah banyak sampah-sampah rumah tangga itu teman-teman kalau misalnya air pas surut baru isti ke arah batu-batu karang dia juga banyak tuh nempel-nempel di situ ini isti langsung rendam pakai air garam ya bukan air laut lagi tadi isti lupa bawa air laut pulang jadi isti rendam pakai air garam terus dia terbukaan gitu nah nah kayak gini nih siputnya tuh nempel-nempel di batu-batu ini juga dapat siput cucung nah dapat siput cucung terus dapat kerang madu apa kerang manis tiga ekor terus dapat siput bulan satu nah ini siput bulan nih isinya besar banget tapi cangkangnya kecil nah sampai di anda muat mau masuk ke cangkangnya ini agak berlendir ya teman-teman ya karena dia masih hidup nah ini mau isti masak bumbu kuning untuk bumbu-bumbunya sebentar nanti isti videokan ya ini enak banget tapi isti pastikan dulu ini sudah direndam teman-teman nah sudah dia terbukaan tuh lihat bersih banget kan kalau yang di pasir dia harus direndam semalam ya karena pasirnya itu banyak banget terus kalau dimakan itu krus-krus gitu nah pasirnya enggak enak banget enak sih tapi gimana ya kalau kita makan baru bunyi krus-krus pasir tuh tuh jadi dia direndam dulu pada keluar mata-matanya ini ini di semua pantai yang ada karang-karangnya ada kalau dulu isi sering cari itu di pantai manggar ya di tembok-temboknya itu tapi sekarang udah nggak ada isi lihat dia lebih ke SMK 5 tuh pantai SMK 5 pantai lemaru tuh banyak banget terus di pantai BTN terus di hutan bakau juga temen-temen tuh bisa kita nyari ya di hutan-hutan bakau atau hutan-hutan manggrup dia nempel di pepohonan nah tapi kalau yang di hutan manggrup itu warnanya itu enggak kayak gini teman-teman enggak gini warnanya dia warnanya cenderung ke apa ya warnanya gelap gitu nah terus eh ini ada kuning disininya tuh disininya tuh warnanya kuning itu yang di hutan manggrup kalau yang di pantai-pantai di karang-karang itu warnanya ya seperti ini motif-motif tentara bahkan ada orang yang bilang ini siput tentara kalau isi bilang siput sihi ya karena mayoritas orang-orang pesisir pantai bilang ini siput sihi terus ada yang bilang juga siput kuku karena kalau tertutup dia kayak ada kuku gitu nah teman-teman kayak apa sih tutupnya ini nah gini kalau dia tertutup nah tuh tuh warnanya kayak kuku kan bentuknya kayak kuku warnanya lagi nah ini langsung mau isti masak ya teman-teman ya karena udah isi rendam isti pastikan pasirnya udah pada keluar semua ini teman-teman bisa lihat ya isti pakai bumbu apa aja ini rencana mau isti masak bumbu kuning ya ya udah langsung aja kita siapkan bahan-bahannya ya nah ini siputnya udah isti pindah ke panci kecil teman-teman terus isti tambahkan air ya kira-kira di atas permukaan sihinya ya atau siput sihinya dan ini bumbu-bumbunya cabai rawit serai asem jawa bawang merah bawang putih sama tomat lebih baik tomatnya pakai yang merah ya jadi cantik begitu kelihatannya ini karena isi nggak punya tomat warna merah jadi pakai yang setengah mateng tomatnya nah ini kita masukkan di atas siput sihinya ya bumbu-bumbunya tadi kita masukkan garam sedikit vaksin dan gula ya kalau teman-teman kalau nggak suka MSG juga nggak usah pakai vaksin juga nggak papa atau teman-teman mau diganti masako juga nggak papa enak banget itu dan ini isti kasih kunyit bubuk kalau mau pakai kunyit yang masih berumbi juga nggak papa teman-teman itu digeprek dimasukkan dan ini satu sendok kira-kira satu sendok teh satu sendok makan minyak goreng ya isti kalau di kampung masak palumara itu kayak begini teman-teman namanya ikan bumbu kuning itu enak banget tapi kebanyakan sekarang bumbunya pada diulek ya kalau isti dirajang-rajang gini aja tapi kalau mau diulek juga bisa itu lebih enak nah ini kita masak dan tunggu mendidih kira-kira 15-20 menit ya dan ini sudah mateng teman-teman kita matikan kompornya terus kita tuangkan di mangkuk ya nah ini hitam-hitam ini yang di kuahnya ini ini dari asam ya teman-teman ya bukan dari kerangnya karena kerangnya ini isti udah jamin bersih banget karena udah direndam terus dicuci dua kali tuh jadi bersih dia kalau kerang ini kan kita susah kalau mau dibukain satu-satu teman-teman kalau masih mentahnya jadi caranya dengan cara mengeluarkan pasir dari kerang itu sendiri direndam air asin direndam air garam itu bagus banget nah ini ada kerang madunya juga tuh gemuk banget enak banget nih di bumbu palumara apalagi kalau pakai papeda buih tambah mantap sedap abis hancur pokoknya nah biasa isti makan bumbu kuning ini makan kuah bumbu kuning ini pakai jeruk mutis teman-teman biar tambah seger gitu nah oke sekian dulu teman-teman resep dari isti selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati